Perendahnya pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari sektor pajak, tarif parkir mendapatkan kritikan dari anggota legislatif kota Surabaya. Anggota DPRD Komisi B, Rio Pati Selanu, mendesak pemerintah kota untuk semaksima mungkin melakukan berbagai upaya agar target pendapatan asli daerah dari sektor parkir bisa segera terrealisasi. Retribusi dari sektor pajak, tarif parkir masih terbilang minim menyumbang pendapatan asli daerah kota Surabaya. Pasalnya dari target tahun 2014 sebesar Rp40 miliar, hanya terrealisasi Rp35 miliar. Oleh karena itu, DPRD Kota Surabaya mendesak pemerintah kota semaksimal mungkin melakukan berbagai upaya agar target pendapatan asli daerah dari sektor parkir bisa terrealisasi. Anggota Komisi B, DPRD Kota Surabaya, Rio Pati Selanu, mengaku melambungnya retribusi parkir yang tidak sebanding dengan pajak tarif parkir di Kota Surabaya dinilai akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Dishub, Surabaya harus melakukan berbagai upaya agar target PAD dari sektor parkir bisa terrealisasi. Dishub harus punya keberanian dengan melakukan investigasi dan pengawasan di lapangan. Dengan cara seperti itu, bisa menjadi cara untuk mengetahui para tukang parkir yang nakal jika sudah terbukti, maka para tukang parkir bisa ditindak. Selain itu, pihak dishub juga bisa menyesuaikan target PAD dengan kalkulasi yang pasti. Karena banyak ditemukan tukang parkir yang mematok tarif puluhan ribu kepada para pengendara. Selain itu, mereka juga sering tidak memberikan karcis. PAD itu mengamanatkan parkir di tempat mal seperti mal itu, pasang parkir itu 3.000. Parkir tetap 3.000. Nah tetapi ternyata kita melihat di lapangan sudah hampir 2 tahun, mal itu sudah menaikkan 4.000-5.000 dan yang terakhir hanya 6.000. Dirinya mendukung adanya peraturan daerah baru yang mengenai parkir, karena selama ini Perdia lama tidak membahas penyelenggaraan secara manajemen dan petunjuk pelaksanaannya.